Sebuah pohon besar tumbang menimpa dua pekerja yang tengah melakukan renovasi gedung di halaman kantor pengadilan negeri Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pohon tersebut tumbang, sodara saat Kota Makassar, dilanda hujan dan angin kencang. Para pekerja ini berusaha menolong rekannya yang tertimpa sebuah pohon besar yang tumbang di halaman kantor pengadilan negeri Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat sore. Korban Agus Daengitung akhirnya berhasil dievakuasi meski menderita luka cukup parah. Sementara satu korban lainnya, Suwandi, hanya menderita luka gores di beberapa bagian tubuhnya. Para pekerja ini tengah melakukan renovasi gedung saat peristiwa ini terjadi. Menurut saksi mata, pohon ini tumbang saat turun hujan disertai angin kencang. Sebenarnya hujannya tidak begitu deras, tapi saya di depan kantor disana melihat angin kencang sekali ini. Dari arah barat daya ini kencang sekali angin, jadi kemungkinan itu kalau hujan tidak engin seperti ini saja sekarang ini. Tapi angin tadi memang kencang. Petugas selanjutnya memotong pohon dan membersihkan sekitar lokasi kejadian. Sementara kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Militer Angkatan Darat Pelamonia Makassar untuk mendapatkan perawatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Solusi Selatan.